Setiap tahun, jutaan ban mobil bekas dibuang hingga memenuhi tempat pembuangan sampah dan mungkin mengeluarkan polutan berbahaya ke atmosfer saat dibakar. Dilansir dari VOA Indonesia, menurut laporan Tire Industry Project, 1 miliar ban yang habis masa pakainya dihasilkan secara global setiap tahunnya. Dan diperkirakan, 4 miliar sampah ban saat ini berada di tempat pembuangan. Namun, ban bekas di Nigeria tidak akan dibuang ke tempat semacam itu. Seiring upaya dunia untuk mengelola limbah ban, Free Recycle di Nigeria mengubah ban bekas menjadi batu bata, upin lantai, ataupun sendal jepit. Ban diolah dan digiling menjadi potongan-potongan kecil. Limbah tersebut kemudian dicampur dengan perekat. Beberapa produk daur ulang sedikit lebih mahal dibandingkan produk yang sudah ada sebelumnya. Dan produsen mengaitkan hal ini dengan umur simpan produk mereka yang lebih lama.